DPRD Bali menggelar Sidang Paripurna masa persidangan pertama tahun 2024 hingga 2025 di ruang sidang utama. Sida mengagendakan penyampaian penjelasan Gubernur Bali terkait Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Sidang Paripurna DPRD Bali dibimpin Ketua Sementara yakni Dewa Mademahyatnya. Didampingi wakil Ketua Sementara Iwayan Diesel Astawa. Rapat Paripurna ini juga dihadiri penjabat Gubernur Bali Sangmade Mahindra Jaya yang menyampaikan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APB di Berencana Semesta untuk tahun anggaran 2024 hingga 2025. Dalam penjelasan PJ Gubernur Bali di depan para wakil rakyat menyebut target pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,75 persen. Sementara untuk laju inflasi di kisaran 2,5 persen, tingkat kemiskinan 4 persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,31 persen. Target makro serta sektora lainnya akan diupayakan terwujud melalui pelaksanaan program-program prioritas daerah yang berpihak kepada masyarakat dan diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dan juga diarahkan ke mendukung terwujudnya prioritas nasional yang tercantum dalam perjalanan perjalanan dan kejar pemerintah tahun 2025 sejalan dengan tema pemahaman provinsi Bali tahun 2025 yaitu pemantapan transformasi ekonomi terkibali lebih jauh, taruh, dan setiap lara sepenuhnya kuat daya saing daerah. Gambaran umum RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 meliputi pendapatan daerah direncanakan sebesar 4,8 triliun lebih dengan belanja daerah direncanakan sebesar 5,5 triliun lebih diproyosikan RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025 akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp691 miliar lebih atau sekitar 14,17 persen. Defisit tersebut akan dibiayai dari pembiayaan neto penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 sebesar Rp1 triliun lebih bersumber dari perkiraan silpa tahun 2024. Dari Denpasar, Indira Ari Ainyus melaporkan.